Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali kita bermain lagi Skyblock Alright teman-teman, jadi kita kembali lagi ke game ini ya Setelah gue liat respons dari kalian, lumayan bagus sepertinya dan sepertinya kalian lumayan suka ya konten kayak begini ya Jadi ya ini dia, gue main ini lagi dan seperti yang kalian liat udah rapi kan nih bawahnya, udah rapi banget cuy, udah rapi banget Udah gue punya banyak wheat ini, dan ternyata nanti akan ada kesempatan kalian akan ngedapetin 2x seeds teman-teman Jadi ya inilah hasilnya teman-teman, wheatnya banyak sekali ya, ini banyak sekali nih Ini juga tomat juga ternyata mirip-mirip sama kayak wheat ya, dia cepat dan duplikasinya tuh tergolong sering Kita coba ya, dapet gak nih duplikasi dari semua ini, harusnya dapet sih Harvest, harvest, harvest Waduh, masih belum dapet ya, emang kadang-kadang dapet, kadang-kadang enggak sih kalau tomato ya Tuh, gak apa-apa teman-teman, namanya bercocok tanam kan, jadi memang harus bersabar Kayak main harvest moon aja ya, jadi pengen main harvest moon gue Oke, tomat yang udah jadi ini paling banyak wheat sih teman-teman Paling sering nih, kita coba ya, pasti akan keluar terus nih Tuh, plus 1 Tuh, plus 1 lagi, nah plus 1 itu akan nambahin wheat seed kalian teman-teman Jadi makin sering Jadi semakin banyak kalian tanam wheat, itu akan semakin banyak kemungkinan duplikasinya tuh kalian lihat Baru saja kan, wuh Banyak banget ini wheat gue cuy Gue udah gak cukup kayaknya nih Ladang gue udah gak cukup ya, mesti gue perpanjang lagi nih Oke, jadi di video kali ini gue pengen coba untuk ngebuat pedang teman-teman Dan kita akan masuk ke pintu yang kemain kita gak bisa ya Pertama kita bikin pedang dulu, katanya kan butuh weapon kan Kita bikin pedang teman-teman Jadi pedang Ini dia pedangnya Tuh, tunggu, ini mendingan gue tanam dulu deh Ini tunggu-tunggu bentar ya teman-teman ya Sampai mereka udah bisa dipaneng semua Baru kita kesana, kita jual, kita lihat berapa ya Sekarang wheat gue kalau gak salah punya Wow, 187 Lumayan banyak teman-teman Tomatnya ada 61 Lalu ini punya onions, gak tau dikasih siapa tadi Gue terima kasih banget Ini gue juga kunci dikasih teman-teman tadi ya Kunci slime island ini kan harusnya kan beli teman-teman Tapi gak tau tadi gue dikasih sama orang gitu Gue lupa namanya siapa Thank you banget buat ngasih ya Sorry banget loh, gue lupa namanya siapa Oke, ini udah bisa semua Ditambil Oke Tunggu sebentar ya teman-teman ya Gue akan tanam mereka semua ini Uh, dikasih onion seeds Mantap jiwa Ini apaan ya Gue dikasih kayak Apa nih sumbu kompor Gak tau gue Apa nih Dikasih sama si camil ya Thank you, thank you udah Gue gak tau itu apaan Oke, udah Yuk kita akan pergi langsung ya Uh, dikasih Apa sih ini Oh, iron totem Wow Totem teman-teman Wow Kita dikasih iron totem ya Sebentar Kalau kita taruh sini apa yang terjadi Gue gak tau nih Apa yang terjadi Gak terjadi apa-apa sih Ini buat apa Oh, jadi pojok Wah, mesti taruh tempat luas dong Kalau gitu nanti deh Oke, oke Thank you banget camil Udah ngasih ya Tuh, muncul lagi teman-teman Cepet banget lagi munculnya Mantap sih Oke, sekarang kita langsung kesan dulu teman-teman ya Kita akan coba untuk ngejual Abis itu kita Masuk ke pintu itu teman-teman Pintu slime island ya Gue penasaran ada apa disitu Oke, kita jual dulu Kita punya wheat Ada 192 teman-teman Mantap, 900 Jual carrot Carrot ada berapa Ya, cuma 6 doang Yaudah lah, 150 Kita jual tomato teman-teman 400 ya Lumayan Onion, onion Onion paling mahal sih Bentar, gue liat totemnya ada apa aja teman-teman ya Kalau iron totem tuh harganya 4000 coins Wow Lumayan mahal ya Ada clay Oh, tunggu sebentar Ada wheat, ada tomato Carrot, onion Hah? Ini apa ya? Ini bisa muncul bibit Atau apa nih? Oke, kita akan coba masuk disini teman-teman ya Bentar, kita siapin dulu pedang kita Kayaknya akan ada musuh disini teman-teman Pedang kita sudah siap Oke Ini kan harusnya kalian ngomong ke dia dulu kan Lalu kalian beli nih slime island keynya nih Oh, ternyata bisa dijual teman-teman Ini tadi gue dikasih juga sih sama orang Gue gak tau buat apaan Green slime ball Oh, ternyata tuh ini kayak ada RPG juga ya Ngelawan slime kali teman-teman ya Biar ngedapetin ini ya Oke deh, kita langsung masuk aja ya Kita udah punya kuncinya kan? Harusnya bisa Uh Kemana kita ini? Oh, wow Oke, itu slime kayaknya Ini tempatnya Iya, ini kayak tempat PvP gini doang sih Ngelawan-ngelawan Bukan PvP Eh, darah kita mana ya? Kita gak punya darah teman-teman Oh, itu yang di atas ya Gue lupa Darah itu ada di atas teman-teman Oke, oke Ini juga namanya nih Kita bisa gak Oh, bisa Dapet green slime ball Oke, siap Ini mah kayak tempat apa ya? Farming kali teman-teman Bisa dibilang ya Tempat ngegrinding ya Oke, not bad Ada yang auto-click tuh teman-teman disitu tuh Sepertinya bisa di auto-click Ini game ya Asik juga nih Kalau bisa di auto-click nih Oh, ada yang warna biru cuy Kalau mau auto-click Gimana caranya ya? Kita gak mati kah? Wah Kayaknya harus di tempat itu ya Baru bisa auto-click ya Iya, harusnya Kayaknya harus di tempat itu deh teman-teman Baru bisa auto-click Di atas gitu ya Coba-coba disini Bisa gak? Harusnya sih bisa Kita coba ya Ini kita simulasi Buat auto-click aja lah Bisa gak? Kita masih kena serang cuy Gimana ceritanya Bisa auto-click ini Darah gue sampe sekarang tuh Kalian liat Gak bisa nih mah Auto-click cuy Yaudah lah Kita kembali dulu teman-teman Kita lanjutin bangun tempat kita ya Gue rencana pengen bikin Kastil teman-teman Jadi nanti kalian tungguin aja Kalau kastil udah jadi ya Atau ya nanti gue akan bikin Video time-lapse-nya lah Waktu gue ngebangun kastil Ini graphicnya sih keren tuh teman-teman Gue depan banget nih Rumput-rumputnya kalian liat dah Bener-bener realistik Anjir Oke kayaknya cuman segitu doang ya Tempatnya Gue kira Gue kira ini tempat yang di atas itu Tempat berbeda gitu Ternyata ya Ya ini cuman bang hubung gitu doang ya Oke lah Kalau begitu By the way gue butuh banget grass sih Gue pengen ngebangun lagi ya Atasnya Kita harus beli grass teman-teman Beli grass tuh disini nih Di blocks Kalian ambil aja Nah grass tuh harganya 5 Lumayan mahal sih Kita beli 50 kali cukup ya 50 lah ya Oke 50 cukup teman-teman Sekarang kita Langsung aja Kita ngebangun tempat kita Supaya jadi lebih bagus ya Oke Buset itu Batu banyak bener teman-teman Jadi banyak batu cuy disini Ternyata tuh kayak gini Fungsinya totem Gue baru ngerti Nah kalau yang totem Apa yang Wheat Terus onion totem Carrot totem Itu buat apa teman-teman Dia akan ngeluarin Ngeluarin apa nih Bibit atau ngeluarin buahnya Kalau ngeluarin buahnya Lumayan sih Oke ini akan gue Perlebar ya teman-teman Kita akan bikin Kastil diatasnya nanti Nanti untuk kastilnya Gue akan bikin Timelapsenya lah ya Ini Gue bikin Perlebar dulu nih Yang penting Bisa naruh-naruh Pohon ya Segala macem ya Karena pohon gue Sedikit banget sih Dan gue udah baca komen kalian Kalau pohon itu Ternyata gak bisa deket-deket ya Jadi ya paling jaraknya Begini nih Dan itu totem Kayaknya butuh tempat gede Kalau tempat kecil kayak gini Kesian Sempit banget Tadi kalian lihat barusan kan Sempit banget cuy Kita lanjutin lagi teman-teman Eh yang tadi Udah perpanjang sebelah kan ya Oke tinggal yang ini berarti Itu kenapa ya Orang masuk tempat gue tuh Pasti selalu kayak gitu loh Gak bisa masuk gitu Kayak nge-stuck Kocek dah Gue punya ide deh Mendingan totem Kita taruh di bagian bawah aja ya Setuju gak? Setuju gak? Kita taruh di bagian Yang lantai tiga Ini kita bikin ke bawah lagi Kita bikin lantai tiga Karena kita bisa ke bawah kan Sebenernya kan Jadi kita bikin totem itu Di bawah teman-teman Aman jadi ya Iya bagusnya kayak gitu aja sih Buset apaan tuh? Wow Seribu coins Wow Wow Buset Buset Dikasih duit Buset Buset dikasih duit Ini apa nih? Seratus coin Buset Wanjai Banyak bet cuy Dia kaya sekali sepertinya ya Bisa drop duit Gimana caranya nih? Gimana caranya bisa drop duit Teman-teman? Wah gila Wah sultan sih Sultan sih ini Ini sultan sih Wah gila nih Si gala gaming ini Sultan teman-teman Oh alih Terus keluar Thank you Thank you Udah bantuin kita ya Wah gila Gila-gila Sultan Aduh ini naiknya jadi susah ya Oh ada juga dia Apa nih? Bread Wow bisa bikin bread teman-teman Oh apa bisa Apa bisa kita proses ya? Betul juga sebentar Bagaimana kalau kita bikin Gue gak ngeliat-liat ini loh Dari tadi loh Ini nih Cooking table Gue pengen nabung bikin Walkbench tire 2 sih sebenarnya Cuman Ironnya kurang sih teman-teman ya Sebentar kita bikin iron deh Gue udah punya furnace nih Kita bikin iron sebanyak-banyaknya Ini Seribu coin nih Gimana pakenya nih? Buat beli-beli barang kah? Apa gimana nih? Gue gak ngerti nih Buset nih orang sultan kali ya Banyak buat duitnya anjir Sekarang iron kita berapa? 42 ya Tadi butuh 50 kan ya Oke bentar-bentar Kita taruh dulu teman-teman Karena sekarang udah ada Totem iron nih Jadi gampang ya Kita mau iron tinggal yang ambil dari sini nih Mantep ya ini iron totem Thank you banget nih buat keambil Buat ngasih gue ya Harga lumayan sih mahal 4 ribu teman-teman Ini game sebenarnya masih Kalau menurut gue masih kurang konten sih teman-teman Masih Sedikit banget kontennya Mungkin karena masih beta ya Soalnya ditulis juga sih Di deskripsinya Emang game itu masih beta gitu Kontennya masih terbatas banget Akan lebih bagus sih Kalau kedepannya bisa Update terus ya Sekarang ini game cukup menjanjikan sih Player cukup banyak teman-teman Yang artinya fanbase nya lumayan cukup bagus ya Cukup aktif gitu loh Hampir 30 player apa 30 ribu player apa gimana gitu Itu lumayan banyak loh Oke kita sekarang buat dulu Workbench Tire kedua teman-teman Tuh kita dikasih iron lagi kan Kita dikasih iron lagi gak tuh Enak sebenarnya jadi youtuber teman-teman Kita dikasih-kasih barang ya Gue dikasih iron Dikasih kunci Terus dikasih Itu tuh onion tadi barusan Dikasih totem Thank you buat dah Thank you buat buat kalian-kalian semua yang udah Support gue ya Oke kita akan taruh nih workbench nya Disini kali ya Kita lihat bisa buat apa aja Oh kita bisa bikin coloring station Bisa bikin unveil Bisa bikin Masih sama ya pedang-pedang biasa Oh kayaknya kita udah gak butuh Workbench yang pertama deh teman-teman Kita gak butuh basic workbench lagi ya Kalau kita udah punya ini Kita butuh ini juga sih Butuh tangga nih Karena kita nanti mau buat kastil kan Kastil tuh butuh tangga teman-teman Oke teman-teman Kayaknya video untuk kali ini cukup sampe sini dulu ya Untuk progresnya nanti gue akan lanjutin lagi Gue akan bangun nih kastil di atas ya Dan nanti akan gue rekam juga Tapi gue bikin timelapse aja ya Jadi gue gak usah komentari kayak gini Karena timelapse itu kan Karena kan kalau ngebangun-bangun gitu kan Cukup lama ya teman-teman Jadi mendingin gue timelapse aja Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian Supaya channel kita semua berkembang Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya